Setelah 23 hari kelahiran HMI, Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Yogyakarta memuat berita tentang berdirinya HMI pada tanggal 28 Februari tahun 1947. Tertulis di sana, baru-baru ini, di Yogyakarta, telah didirikan himpunan mahasiswa Islam, anggota-anggotanya terdiri dari mahasiswa seluruh Indonesia yang beragama Islam. Perhimpunan ini akan menjadi anggota Kongres Mahasiswa Indonesia. Sekretariat HMI terletak di asrama mahasiswa, Setiodi Ningratan V Yogyakarta. Setelah pendirian HMI itu, Lafran menyatakan, Keputusan mendirikan HMI, kami tegaskan, karena kebutuhan yang sangat mendesak bagi para cendikiawan muslim muda untuk ikut dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Selanjutnya, HMI juga diharapkan mampu melestarikan dan mengamalkan ajaran Islam. Lafran memulai tradisi yang belum pernah ada sebelumnya, di mana pemimpin organisasi tak mesti dan tak harus dari kalangan priayi ataupun anak kiai. Siapapun punya hak dan bisa menjadi seorang pemimpin. Di HMI, tradisi itu tetap terjaga hingga kini, di mana anak orang tak berpunya, diberi peluang yang sama untuk menjadi pemimpin nasional. Di masa-masa awal berdirinya HMI, kebanyakan organisasi dipimpin anak-anak priayi dan bangsawan. Dan berdirinya HMI, melabrak tradisi yang beku dan terkesan eksklusif itu. Hingga akhirnya tak sedikit anak priayi yang bergabung dengan HMI kemudian melebur dalam semangat kebersamaan. Anggota HMI di masa itu meyakini bahwa kemuliaan kepemimpinan tidak ditentukan oleh keturunan, namun oleh pemikiran dan prestasi kerja. Untuk memperluas jangkauan HMI, Lafran kemudian mencari mahasiswa-mahasiswa lain di luar kampus STI, kemudian diminta untuk menjadi pengurus HMI. Inilah langkah strategis Lafran guna menepis anggapan, bahwa HMI berdiri hanya untuk mahasiswa STI. Mulailah Lafran bergerilia mencari mahasiswa di luar STI untuk diajaknya masuk dan bergabung di HMI. Akhirnya, Lafran berjumpa dengan Muhammad Syafaat Minta Reja, di Alun-Alun Utara Yogyakarta, saat hendak sholat Idul Fitri 1366 Hijriah. Lafran tahu Minta Reja adalah mahasiswa Fakultas Hukum BPT Gajah Mada. Keduanya telah bertemu sebelumnya, dan berkenalan di atas kereta api saat perjalanan menuju Kongres Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia, PPMI, di Malang pada Maret tahun 1947. Saat Kongres PPMI itu, Minta Reja mewakili delegasi PMI. Seusai salat, Lafran berjanji akan berkunjung ke asrama Minta Reja untuk bertukar pikiran. Janji untuk berkunjung ke asrama Minta Reja ditepati oleh Lafran. Setelah berdiskusi tentang segala hal, Lafran kemudian menyampaikan maksudnya, dan mengajak Minta Reja untuk bergabung ke dalam HMI. Karena Minta Reja merasa sepaham dengan visi HMI, akhirnya ia setuju untuk bergabung. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1947, Lafran melakukan reshuffle kepengurusan demi penyegaran organisasi HMI agar semakin kuat dan kokoh. Herannya, hasil reshuffle itu tak lagi menjadikan Lafran sebagai ketua umum HMI, melainkan menjabat sebagai wakil ketua. Di sini, tampak sekali kebesaran hati Lafran untuk tak menjadi tokoh utama HMI demi kebesaran dan kejayaan HMI. Ini sama dengan Lafran melakukan reshuffle atas dirinya sendiri. Adapun susunan kepengurusan HMI pasca reshuffle terdiri dari, ketua umum ditempati oleh MS Minta Reja, Lafran Payne sebagai wakil ketua, sekretaris 1 ditempati Asmin Nasution, sekretaris 2, Karnoto, sedangkan posisi bendahara dipegang Maisaro Hilal. Setelah makin kokoh kedudukan HMI di tengah-tengah masyarakat, maka diadakanlah Kongres pertama HMI yang digelar pada tanggal 30 November tahun 1947 di Yogyakarta dan diikuti oleh empat cabang, yakni Yogyakarta, Solo, Klaten, dan Malang. Di Kongres pertama itu agenda acaranya adalah mendengarkan LPJPB HMI, mengesahkan anggaran dasar HMI yang sebelumnya bersifat sementara. Untuk anggaran rumah tangga diserahkan pada PBHMI. Acara selanjutnya yakni penggarisan program perjuangan HMI serta memilih pengurus besar HMI. Anggaran dasar yang disahkan di Kongres pertama HMI itu belumlah ada pembukaannya seperti saat ini. Ia hanya berisi 12 pasal yang mengatur segala hal tentang HMI. Di anggaran dasar itu juga terdapat nama HMI versi bahasa Inggris, yakni Indonesia Muslim Students League. Anggaran dasar hasil Kongres pun mengesahkan tujuan HMI dan termuat di pasal 4 yang berisi dua tujuan HMI. Pertama, mempertegak dan mengembangkan ajaran agama Islam. Kedua, mempertinggi derajat rakyat dan negara Republik Indonesia. Pada Kongres pertama itu terpilih MS Minta Reja sebagai ketua umumnya untuk periode tahun 1947 sampai tahun 1948. Sedangkan Lafran menjadi sekretaris satu, sekaligus merangkap sebagai ketua umum HMI Cabang Yogyakarta periode tahun 1947 sampai tahun 1948. Ada pun susunan kepengurusan PBHMI hasil Kongres berisi nama-nama sebagai berikut. Untuk ketua umum ditempati oleh MS Minta Reja, wakil ketua diisi oleh Ahmad Tirto Sudiro, sekretaris pertama ditempati oleh Lafran, sekretaris 20. Sementara untuk posisi bendahara diduduki oleh Insinyur Sanusi, dan anggota-anggotanya terdiri dari Usuluddin Huta Galung, Amin Syahri, dan Anton Timur Jailani. Terima kasih telah menonton!